PENCEMARAN NAMA BAIK Dia dipanggil sebagai saksi pelapor, kata Rinto Maho, kuasa hukum Laura di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Klien kita jauh-jauh dari Manado ke sini untuk menunjukkan bahwa tindakan dia serius, tambahnya. Rinto menjelaskan kehadiran kliennya ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk keseriusannya dalam mencari keadilan. Karena ini ada peradilan yang dibangun oleh terlapor, peradilan dari dianya, jadi bukan peradilan resmi. Dia buka kolom komentar lalu dia posting hal-hal yang bersifat provokatif kepada Laura. Ujar Rinto. Dalam pemeriksaan tersebut, Laura dan kuasa hukum membawa bukti berupa video serta capture percakapan pedan dengan Sandi Aulia. Bukti yang kita bawa ada video, video sudah kita serahkan pada penyidik, CD screenshot percakapan, semua sudah termasuk narasi apa-apa aja, beber Rinto. Sebelumnya, Laura melaporkan Sandi Aulia dan ibunya, L. C. Dopong ke Bareskrim Polri pada tanggal 27 Agustus 2021 atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan sangkaan pasal 27 ayat 3 UU ITE kekinian kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Kasus perseteruan Laura Aprilia dan Sandi Aulia bermula saat Laura mengomentari aktivitas anak Sandi Aulia, Claire, di Instagram. Ia menilai Claire terlalu kurus dan menyamakan putri Sandi Aulia itu dengan hewan. Selain itu, Sandi Aulia tadinya sempat ingin mempolisikan Laura dan telah meminta bantuan 15 pengacara termasuk Hotman Paris. Tapi atas saran Hotman, laporan itu pun dibatalkan. Namun kini, Laura justru melaporkan Sandi Aulia beserta ibu dan asistennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!